Baik, terima kasih, Gensholi. Kita bertemu lagi di Breakout, di program kesayangan Anda. Kali ini ada perbincangan spesial dengan Moment of Unity yang bakal menggelar satu acara di acara seminar. Nanti sore dan Gensholi bisa bergabung nanti. Saya surprise sekali karena bisa menghadirkan perbincangan langsung bersama dengan Pastor Tiofi Lusendra yang biasanya saya kalau bertemu dengan beliau hanya melihat, mendengar, sekarang bisa berbincang secara langsung. Surprise banget, ini satu kehormatan buat saya dan juga Good News FM tentunya. Gensholi sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Anda bisa mengikuti perbincangan kami. Again, masih seputar kunci bahagia. Pastor Hina, apa kabar? Salam, apa kabar ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, sehat. Kabar Injil. Kabar Injil itu kabar baik. Yes. Good news ya, Pastor ya. Kabar baik. Oke. Apa namanya, Pastor Hina? Aktivitasnya mungkin boleh disampaikan ke Good News FM? Aktivitas ya masih mengembalakan akan jemaat yang Tuhan percayakan. mengajar di sana-sini, menyampaikan kebenaran yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk dibagikan kepada tubuh Kristus, ya itu saja. Oke. Yes. Itu dia. Kalau saya mengingat satu dari apa namanya, firman Tuhan yang disampaikan, dia pasti lupa, tapi saya sangat mengingat tentang menabur di apa namanya, di laut yang luas. Kita nggak ngerti kapan itu akan menuai, tetapi apa, pasti menuai. Itu duh dim banget buat saya. Waktu itu, Pastor Hina sampaikan di GBI. Saya, Pastor Hina masih lupa, tapi itulah taburan. Tidak pernah sia-sia dan pasti orang mengingatnya, Pastor Hina. Itu ayatnya kalau nggak salah, lemparkanlah rotimu ke air, maka kau akan kembali lama setelah itu. Itu, waduh. Saya tangkep itu sama nangis sih. Aduh kok lama banget. Lama ya Tuhan. Sama nangis, tapi I got it. Itu lama sekali, Pastor Hina. Berapa tahun ya. Puji Tuhan, Pastor Hina masih ingat. Yang saya dapatkan itu, saya sangat blessed banget dan ngerasain bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Well, kunci bahagia, Pastor Hina. Ada satu hal yang menarik bakalan kita bahas di hari ini, karena kita sering banget baca atau denger kalimat-kalimat ya, Mas Rina, jangan lupa bahagia, bahagia itu sederhana, dan lain-lain. Kembali lagi, saya mau bertanya ke Pastor sebagai seorang gembala juga, yang pasti semuanya back to Bible. Apa sih definisi bahagia menurut Pastor Hina? Iya, tadi kan disebutkan bahagia itu sederhana. Itu merupakan kalimat yang sering kita dengar ya. Dan itu memang tepat ya, memang enggak salah. Bahagia itu sederhana, karena memang kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh adanya fasilitas-fasilitas harus ada ini, harus ada itu. Ya, apalagi yang bersifat lahir ya, harus punya mobil, harus punya rumah, harus punya, ya benda ini, arta itu, nanti baru bahagia. Enggak, enggak demikian. Jadi bahagia itu sama sekali, kalau Alkitab ajarkan, sama sekali tidak ditentukan dengan yang di luar kita, tapi ya, kalau masuk ke definisi, definisi dari bahagia, bahagia, menurut saya begini Indi, bahagia itu suasana hati. Jadi suasana hati. Suasana hati yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Rauh Kudus. Nah, itu kan unsur dari kerajaan Allah yang ditulis oleh Rasul Paulus, kan? Di dalam Roma 14 ayat 17, ya, memang benar, ketika Tuhan Yesus itu, sang kebenaran itu, masuk dalam hati kita, maka dia akan mengerjakan damai sejahtera, yaitu, dia kan Prince of Peace, ya, Tuhan Yesus itu kan Raja Damai, jadi sang Raja masuk, kerajaan Allah datang, dan Rajanya adalah Tuhan Yesus, yaitu sang kebenaran, ya, Yesus, karena Tuhan Yesus berkata, akulah dalam kebenaran dan hidup, ketika Tuhan masuk dalam hati kita, berkuasa menjadi Raja Damai, maka akan terbitlah sukacita yang dikerjakan oleh Rauh Kudus. Sukacita di dalam Rauh Kudus. Nah, inilah sebetulnya definisi bahagia tersebut. Jadi, bahagia itu kuncinya, ya, kunci itu yang membuka segala, nanti seluas apapun, tapi harus ada kunci. Gudang harta itu, kuncinya itu adalah menyambut Yesus Kristus, sang kebenaran, sang Raja Damai, yang nanti akan memberikan sukacita Rauh Kudus. Itulah suasana hati yang dikuasai oleh kerajaan Allah itulah yang disebut bahagia sejati. Demikian. Bahagia sejati ketika kita bisa menyambut sang Raja Prince of Peace tadi. Yesus itu kan kebenaran. Sang kebenaran, itu kita sambut, kemudian dia bertahta sebagai Raja dan dia adalah Prince of Peace, Raja Damai, maka sukacita oleh Rauh Kudus itu akan memenuhi hati kita. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Dari dalam hatimu akan memancar, terus-menerus memancar adan air yang tidak akan pernah berhenti sampai hidup kekal. Itulah bahagia yang Tuhan janjikan. Jadi sama sekali bukan karena dapat mobil, baru senang sebentar, apakah itu bahagia? Ya itu kesenangan sesaat. Bukan bahagia yang Tuhan maksudkan. karena bahagia yang Tuhan maksudkan itu ketika dia, pribadi dia, itu berkuasa dalam hidup seseorang. Demikian. Yes, itu tadi ya. Jadi, meskipun memang tidak semua orang mungkin ya, Pastor, ada yang bisa menangkap ini dengan begitu, oh ya, agar saya dapetin ini, tapi ada juga yang masih sedikit kesulitan. Itu biasanya mungkin karena apakah mereka membandingkan, masuk ke apa namanya, membandingkan diri dengan orang lain atau seperti apa ini, Pastor? Oh iya, pasti. Karena memang kita ini bertubuh ya. Sejak kita percaya Tuhan, sebenarnya secara prinsip seperti tadi. Itu yang yang biasanya dialami oleh orang-orang yang baru berkebat, yang masih mula-mula, itu betul-betul mengalami kebahagiaan. Tapi kenapa kok itu tidak berlangsung terus-menerus atau tidak menetapkan itu? Ya, karena memang secara rohani dia harus bertumbuh. Prinsipnya sudah benar, yaitu ada Yesus, Sang Kebenaran, Sang Firman, kemudian ada Sang Raja Damai, dan ada sukacita yang sudah dialami. Itu biasanya dalam saya dulu malami tanggalnya sampai saya catat di tanggal 21 Agustus tahun 1976 itu saya tidak bisa tidur semalam-malam. Pengennya nyanyi saja. Ya, kayak orang gila. Tidur sebentar, bangun lagi, terus bersyukur, nyanyi. Nyanyinya saja tidak mengerti lagu apa, karena memang belum Kristen, sebelum itu saya bukan orang Kristen, meskipun saya tidak mengerti panggah Kristenan. Jadi, nyanyinya lagu-lagu yang saya tahu saja. Nyanyi itu saya ulang-ulang, terus-menerus, sukacitanya itu betul-betul memancar, kayak pancuran air yang tidak habis-habis. Itu semalam suntuk. Itu saya alami. Tapi bukan berarti setelah itu saya ikut ke gereja, saya di baptis, saya mengikuti kegiatan pelayanan di dalam gereja, dan sebagainya. Apakah sukacita itu tetap? Apakah damai sejahtera itu terus berkuasa? Apakah apa itu, verman Tuhan itu benar-benar menjadi sesuatu yang menjadi makanan, kehausan, kelaparan buat saya? Ternyata tidak. Karena apa? Ya itu yang saya sebutkan. Bahwa ada proses pendewasaan kehidupan rohani, dimana kita ini ketika jadi Kristen, kita ini masih Kristen karnal, atau Kristen kedagingan. Jadi daging ini masih berkuasa penuh, masih alok, istilahnya masih kuat, meskipun kerajaan Allah sudah datang dalam diri kita. Tapi ini masih berkuasa. itulah yang namanya di dalam 1 Korintus 3, ayat 1, 2, 3 itu disebut manusia duniawi. Paulus berkata, ini saya bacakan saja, dan sudah pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Nah, manusia rohani ini sasaran. Jemaat Korintus pada waktu itu sudah percaya Yesus. Mereka sudah ngalami, sukat cerita itu pasti ngalami damai, kebahagiaan itu mereka alami. Tapi mereka masih duniawi dalam rasa aslinya itu sarkikos, sarkikos itu karnal, kedagingan. Kamu masih manusia kedagingan, dikuasai oleh daging. yang belum dewasa dalam Kristus. Itu 1 Kretus 3 ayat 1. Nah, kita ini harus menuju kedewasaan, harus didewasakan kayak anak kecil, harus terus bertumbuh, makan, belajar, terus jadi besar. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu masih belum dapat menerimanya. Agak frustrasi ya, Niraso Paulus. Sampai sudah sekian lama jemaah tur ini masih kekanak-kanaan. Karena kamu masih manusia kedagingan. Nah, manusia rohani itu sasaran. Dan nanti kalau kita lihat, ada juga istilah manusia jiwani. Jadi ada tiga ya. Ketika kita bertopat percaya Yesus, kita ini mengalami kebahagiaan luar biasa, kita juga suka cita luar biasa. Tapi kita masih kedagingan. Nah, ketika kita bertumbuh dari Kristen Karnal atau Kristen kedagingan, kita bertumbuh menjadi Kristen jiwani, itu sudah lumayan. Tetapi yang berkuasa adalah pikirannya, emosinya sendiri, perasaannya sendiri, dan kemauannya sendiri yang kuat. Jadi itu saja yang masih berkuasa. Dia punya kebenaran, tapi lebih berkuasa apa yang dia pikir benar, apa yang dia rasa baik, apa yang dia inginkan untuk lakukan hal-hal yang baik. Baik, karena dia sudah tahu Ferman, jadi baik. Seperti itu, Petrus yang ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa dia akan naik ke kayu salem, dia akan dianiaya, dia akan ditangkap, diludai, dianiaya, disakiti, itu dia akan marah. Ditarik itu Tuhan Yesus, tangannya ditarik, kemudian dia berkata, guru, sekali-kali itu tidak boleh terjadi dalam hidupmu. Tuhan bicara tentang karya penebusan, dia tidak bisa nangkep, karena dia masih jiwanya. Masih jiwanya. Dia mengasihi Yesus dengan jiwanya yang belum dipimpin oleh roh. Nah, akhirnya Tuhan harus menegur dia dengan keras. Kenyaklah engkau, hai iblis. Waduh, kaget itu, Petrus. Aku di iblis-iblis, aku di demit-demit. Itu gimana rasanya? Dia sebetul-betul aku ini tulus mengasihi Tuhan dan aku tidak rela kalau Tuhan dianiaya, kalau Tuhan sampai mati di salib, aku tidak rela. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan misalah. Ini manusia jiwanya. Orang Kristen Jiwani ini banyak, taraf jiwani. Kita harus bertumbuh menjadi Kristen Rohani. Nah, ketika menjadi Kristen Rohani, disitulah kebahagiaan yang asli, yang sejati itu tidak terganggu. Tidak terganggu oleh situasi kondisi lagi. Jadi, memang kalau ditanya bagaimana ya kita ini bisa tetap bahagia sebagai anak Tuhan. Merawat itu kan, Pastor. Menjaga itu. Itu memang sebuah proses. Sebuah proses. Proses yang suka enggak suka mau enggak mau harus dilewati. Jadi, kita harus menyadari bahwa kita ini dari Kristen anak-anak yaitu Kristen daging menjadi Kristen. Muda-mudi istilahnya. Pemuda-mudi. Itu Kristen Jiwani. Mereka gagah terkasan, mereka pinter, mereka kuat. Tapi, mereka harus tunduk pada Roh. Itulah orang Kristen yang penyumatikos, yang dipimpin oleh Roh. Bukan Suki Kos. Suki Kos itu dipimpin oleh Jiwanya. oleh diri sendiri, pikiran sendiri, yang dia anggap baik, yang dia rasa baik. Tapi, kalau apa yang Roh katakan, dikuasai oleh Roh, itu orang Kristen rohani. Nah, orang Kristen yang sudah dewasa seperti itu, yang rohani itu, dia akan, menurut saya, tidak tergantung oleh Suki Kos. Makanya Tuhan di dalam Tuhan Yesus, di dalam ucapan bahagia, di situ ada sembilan kata berbahagia lagi. Itu tuh termasuk dianiaya. Berbahagialah engkau, apabila engkau dianiaya, apabila engkau di, aduh, yang enggak enak, enggak enak, itu disuruh berbahagia. Nah, itu bagaimana? Nah, itu hanya bisa terjadi ketika seorang ini betul-betul sudah bertumbuh, bertumbuh, mencapai pada penyerahan total kepada Rupu Kristi Pedro. Wow, ini, kalau enggak ngomong sama Mbak Peser, ini jadi kelupaan nih, bahwa ternyata ucapan bahagia itu ada unsur-unsurnya itu, kan, Pak Sir, yang saya pikirkan bahagia itu bla-bla-bla-bla, gitu kan. Kita mensyaratkan sendiri kebahagiaan kita. Karena kita seringkan kepingin terlihat bahagia, atau yang bahagia, yang benar-benar bahagia, kita suka, apa namanya, bingung, mana ya, mau terlihat bahagia saja atau benar-benar bahagia. Padahal kalau kita milih benar-benar bahagia, ya, harus jadi manusia roh yang tadi, Peser ini sebutkan juga tadi, mati sih, Peser ini ya, ucapan bahagia. Unsur jauh, mati selima, bikin kita ini ternyata ya. Dan, kalau Peser ini boleh bagikan ini, merawat bahagia untuk melompat jadi Kristen yang kanak-kanak, remaja, kemudian kedewasa, dewasa dalam artian supaya kita yang tidak tergoyakan bahagianya itu menetap dan menjadi milik kita yang inside out gitu kan, Master ya. Jadi kita tidak cuma hanya terlihat bahagia, bagaimana mereka supaya orang itu lihat saya itu bahagia loh. Saya itu anak Tuhan yang bahagia loh. Kayaknya ini juga banyak nih, Master ya. Senang-senang orang hanya terlihat bahagia. Usaha ya, berusaha bahagia. Kalau menurut saya, sebenarnya bahagia itu kan, kalau yang original, yang original itu kan, from the inside out ya. Jadi betul-betul orang akan melihat kedamaian yang ada dalam diri kita, itu bukan buatan. jadi bukan diusahakan, tetapi memang ada. Kemudian juga suka cinta yang tetap menetap di dalam hati, itu memang sesuatu yang dari roh kudus. Ya, tapi memang tidak salah ya. Kita misalnya membaca kotbah, bahagia, ucapan bahagia ya. Bia Tijud ini, one of Bia Tijud ini. jadi berbahagialah orang yang lemah-lembut karena mereka akan memiliki bumi, terus kita berdoa dan kita berusaha untuk menjadi orang yang lembut hati, menjadi orang yang lembut. Itu yang enggak salah. Itu memang merupakan respons kita terhadap firman Tuhan. Jadi, kita lakukan saja, tetapi kebahagiaan itu sendiri sebetulnya dalam sesuatu yang ilahi, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani, sesuatu yang surgawi, yang Tuhan akan taruh dalam hati kita, dalam pusat hidup kita. Nah, tentang mengapa kita ini sering diganggu oleh mood dan sebagainya, jawabannya adalah karena kita memang harus bertumbuh. Jadi, kalau misalnya ini ada orang Kristen, dia bilang, aku pernah mengalami bahagia betul dalam hadirat Tuhan, kasih Tuhan, rasanya sudah enggak ada yang aku butuhkan. Aku pernah mengalami itu selama beberapa waktu. Tapi setelah itu kok moodnya berubah, kok aku kehilangan itu? Nah, jawabannya, kamu harus bertumbuh, kamu harus terus bergerak maju, terus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi rohani dari karnal, kemudian jiwani, dari kedagingan menjadi jiwani, kemudian rohani. Makanya kan dari awal Tuhan Yesus ketika dia berbicara pada murid-muridnya kan keras Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Kok diri kok disangkal salah yoko? Betul enggak ini? diriku ini kan ya enggak semua jelek, disangkal aku mau gitu, tapi yang baik-baik dalam diriku, masa aku harus sangkal? Nah, di situ Tuhan sebetulnya ingin kamu jangan mengandalkan akan jiwamu sendiri. Kamu harus mengandalkan roh yang akan berkuasa di dalam dirimu. Nah, itu memang manusia rohani itu beda dengan manusia jiwamu. Saya pernah bikin satu renungan judulnya baik VS baik WD. Jadi, rupanya baiknya menurut Tuhan dengan baiknya menurut kita itu bisa beda. Nah, hal-hal semacam itulah yang mengganggu akan kebahagiaan yang sebetulnya ada di dalam diri kita kok sepertinya kalah atau hilang atau tidak ada kebahagiaan tersebut. Kalau sudah gitu langsung ingat Yohanes 15 pokok anggur yang benar kamu adalah ranting-rantingnya aku adalah pokok anggur yang benar kamu adalah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku nah, itu sudah kita nempel lagi pada Tuhan kita sujud di hadapan Tuhan minta ampun Tuhan kok hatiku gelisah kok aku hatiku kok gak bisa tentra mada apa ini Tuhan gini kita menyerah kepada dia datang kepada dia nanti kan dipulihkan nah, itulah proses terus-menerus terus berlangsung ya, Tuhan kasih kita kesempatan untuk sekolah sampai kelas nanti naik kelas terus gitu ya ya berproses jadi kebahagiaan kalau kita ada beberapa yang mungkin sudah mencapai kebahagiaan cuman memang tidak terlihat bahagia karena apa ya mungkin secara yang tadi Pesarin bilangnya atau saya lah fisik secara fisik itu kita tuh kayak yang tidak bahagia tapi kita tuh sebenarnya bahagia gitu kan artinya kita juga kadang kepingin saya tuh bahagia kepingin terlihat bahagia itu kan memancarkan kebahagiaan yang seperti apa itu kadang kita kayak yang bingung gitu ya kita sudah menemukan ketenangan hanya karena kita sedikit berbeda dengan yang lain gitu kan itu juga harus harus berani level up ya berani bertumbuh dari pemikirannya ya sebetulnya kan roh kudus itu kan Tuhan berikan pada kita roh kudus adalah seorang pribadi itu kan untuk memimpin kita pada segenap kebenaran jadi kalau kita bertanya Tuhan ini sikapku ini salah atau enggak aku di tengah-tengah kerumunan orang banyak aku harus seperti apa itu roh kudus nanti akan ajarkan ajarkan hal-hal yang natural yang enggak terus jadi aneh orang dipimpin roh kudus kan enggak aneh dia bisa wajar tapi dia benar-benar bisa memancarkan kedamaian kasih dan memancarkan ketentraman yang dari dalam mengalir ke luar nah ini orang kalau penuh roh kudus kan seperti itu jadi ya kalau tadi ini tanya saya kadang-kadang tampilan saya ini bagia atau enggak saya jadi jadi pertanyaannya saya enggak ingin orang melihat saya enggak bahagia karena saya enggak orang berbahagia karena saya anak Tuhan nah hanya aja sama roh kudus nanti roh kudus memberi jawaban diikuti kita belajar terus menjadi lebih bekal lebih bekal gitu dan tentunya juga melaksanakan apa yang tertulis ini tidak salah ya gitu jadi misalnya ketika kita miskin baru enggak punya duit gitu ya ini kalau kalau praktisnya berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah miskin yang seperti apa ya ini bisa ditaksir rohani tapi miskin betul aku ini baru kantong bolong ini Tuhan ini baru bokeh aku gitu ya tapi Tuhan bilang bahagia kita Tuhan roh kudus tolong aku ya supaya aku tetap kenal tetap suka cita meskipun tidak punya duit karena mereka yang mempunyai kerajaan aku punya kerajaan kerajaan itu kan itu tadi ada Tuhan Yesus ada Prince of Peace yang bertahta siapa dia dia pencipta langit dan bumi apa yang aku kuatirkan nah mulai kita hilang kuatir mulai kita bisa suka cita lagi kita bisa berbahagia lagi ya itu praktek praktek firman seperti itu meskipun kenyataan dompet kita tetap kosong gitu ya nah nanti Tuhan akan menjawab dengan menciptanya carilah dahulu perancangan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepada mula ketika tambahnya datang kita bersyukur kita bersyukur kita bersyukur ini mungkin buat genus yang berpikir bagaimana kita harus tampil bahagia terlihat bahagia sebenarnya bisa dibilang bisa dibilang tidak terlalu penting sebenarnya Pak Sri karena kan kebahagiaan itu kan insight kita jadi kalau kita berpikir harus terlalu terlihat bahagia terus menerus tidak juga karena yang penting kita bahagia enggak ada Tuhan kita sudah menyambut Tuhan kita sudah memiliki Tuhan di dalam kita itu kayak yang kita udah temuin segala sesuatunya itu segalanya jadi memang sepertinya ada standar orang bahagia itu yang mukanya itu kita kondok banyak di brand sama sekeliling bahwa orang berhasil ini bahwa orang bahagia banyak sekali banyak sekali kayak listnya banyak banget dan kita oh iya ya tiba-tiba approve aja tanpa kita berpikir ulang di tengkel kayaknya oh iya ya oh iya ya padahal belum tentu betul ini mungkin bisa dibagikan silahkan Pak Sri ya betul jadi tidak demikian standar-standar yang ada di sekeliling kita di masyarakat kita inilah gambaran orang bahagia betulkah itu kita lebih percaya pada firman Tuhan tadi di awal saya sampaikan bahwa definisi bahagia itu suasana hati yang dipenuhi dengan sang raja damai sang kebenaran dan suka cinta yang diterbitkan karena roh kudus berkuasa itulah kerajaan Allah makanya Tuhan kan berkata kepada murid-murid murid-murid Tuhan pada waktu itu kan kelompok kecil sampai Tuhan memakai istilah jangan takut hai kamu kawanan kecil itu ada di Lukas 12 hai kamu kawanan kecil karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu jadi yang penting itu kita ini meskipun kawanan kecil rasanya kita ini berbeda gitu ya kelompok murid-murid Tuhan itu kan berbeda dengan dunia tetapi Tuhan bilang jangan takut berbahagia karena kamu itu sudah punya kerajaan itu Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan itu di Lukas 12 ayat 32 bisa dicatat sebelumnya ayat 31 carilah kerajaannya jadi mencari kerajaan Allah itu mendukakan kerajaan Allah datang itu kan doa Bapak kami datang kerajaan mu jadilah kehendak mu itu dalam doa Bapak kami jadi kerajaan Allah didoakan kemudian kerajaan Allah dicari harus dicari dicarinya di dalam firman Tuhan kita membaca firman Tuhan kemudian kita berdoa dan menjalankan apa yang firman katakan merespon terhadap apa yang firman katakan maka pasti kerajaan Allah datang kebahagiaan untuk kita berdoa jadi yang disampaikan ini sebenarnya adalah prinsip-prinsip atau kunci bahagia yang bisa kita dapatkan secara umum gak cuma untuk keluarga tapi lebih ke pribadi karena pribadi berpribadi kalau bahagia dan bahagia juga pasti akan berlepas kepada keluarga keluarga bahagia itu ketika pribadi lepas pribadi pribadi suami pribadi istri berbahagia pasti keluarga pernikahan bahagia anak-anak juga pasti bahagia nah sumber kebahagiaannya bukan gak ada lain dari Tuhan Yesus disitulah sumber kebahagiaan makanya kepada perempuan Samaria itu aja ini Tuhan itu kan menyempatkan diri murid-murid di perigi Yaakob itu sebab dia tahu dia akan ketemu dengan seorang pengejar kebahagiaan perempuan pengejar kebahagiaan karena dia gak tahu bagaimana cara bahagia dia mungkin cantik dia mungkin masih muda dan dia tidak punya standar moral yang cukup sebagai seorang Samaria jadi dia kawin cerai kan ceritanya dia nikah dengan pemuda wah ini yang pertama ini kawan ganteng ini cakep kelihatannya menarik wah nanti aku kalau menikah dapet suami seperti ini aku akan bahagia ternyata tidak akhirnya cerai kemudian yang kedua ketemu lagi dengan cowok yang seperti ini wah ini mudah-mudahan bahagia ternyata dia dikhianati dia kecewa cerai lagi sampai lima kali zaman itu lima kali perempuan Samaria itu dan sampai akhirnya dia pakai pikirannya sendiri yang keenam aku gak mau buru-buru kawin uji coba dulu itu yang keenam itu kan bukan suaminya itu kan kumpul tebu tapi begitu dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan bicara kamu menimba air terus Tuhan mau bicara figuratif kamu itu mau cari kepuasan menimba air untuk minum itu kan untuk kepuasan dengan kamu kawin cerai kayak gitu gak akan ketemu karena apa kamu akan haus lagi kamu akan haus lagi jadi manusia itu mau mengejar harta sampai sebanyak apa juga tidak puas mengejar apa sajalah keinginan ini keinginan itu mau dikejar gak akan ada puasnya biarpun itu tercapai yang dia inginkan gak akan ada puasnya kepuasan sejati ketika Tuhan berkata tapi kalau engkau meminum air yang akan kukulikan kepadamu maka air itu akan menjadi sebuah mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal waduh kaget itu perempuan berikan aku air itu sehingga aku gak perlu menimba lagi masih pikirannya masih campur adunya dengan masalah menimba air sumur kemudian bicaranya beralih bahwa akan datang mesias Tuhan menyatakan akulah dia tapi sebelum itu Tuhan akan menimba panggil suamimu hamba tidak bersuami siapa bilang suamimu sudah lima dan sekarang yang jadi laki-laki bersama kau bukan suamimu wah Tuhan seorang nabi rupa-ruanya kau bisa tahu itu pembicaraan asik itu kalau di dramatisir buat drama akhirnya perempuan ini sadar yang dimaksud air hidup itu sebetulnya bukan air sumur makanya dia akhirnya tinggalkan itunya tinggalkan buyungnya itu dia lari karena dia suka cinta luar biasa dia telah menemukan kenapa yang sebetulnya dia cari dan salah pasaran nah disini contohnya dia menemukan akan kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan aku ketemu dengan Mesias aku jumpa dengan Mesias seisi kampung yang tadinya sinis sebenarnya sama dia ini perempuan tidak denah perempuan tukang kawet cerai sampai pengi lima kali sekarang kumpul kebur berani jadi pemberita Injil itu berani teriak teriak aku telah bertemu dengan Mesias mereka semua pengen tahu dan mereka datang ke situ siapa yang membawa jiwa-jiwa sekampung perempuan ini jadi memang ini gambaran ini sebetulnya kisah di dalam Yohanes pasal yang keempat itu gambaran gambaran bagaimana manusia itu mengejar kebahagiaan mencari kebahagiaan dan ketemunya itu hanya di dalam Yesus cuma itu jadi kalau topik bahagia itu mau diangkat carilah Tuhan Yesus nanti kamu ketemu Yesus kamu akan bahagia itu saja tapi kalau ngomong sama Pak Serin juga saya baca itu sekilas bener juga jadi kan tidak orang tidak akan memperoleh apa istilahnya berolehnya hikmat dari angle seperti ini tapi karena kita bahas bahagia Pak Serin bisa mempersembahkan satu hikmat yang luar biasa di kesempatan saat ini perempuan ini ternyata pengejar bahagia pengejar kepuasan berkali-kali sampai ketika dia mengambil air pun tapi ternyata Tuhan anugerahkan kasih karunia untuk bisa menangkap apa yang Duhan sampaikan jadi angle rohaninya iya betul terakhir ini Pastor bahagia itu kita yang ciptakan Pastor setuju dengan kalimat ini kalau ditanya setuju atau tidak jawaban saya ya dan tidak jadi jawaban saya boleh dua-duanya Pastor ada ya-nya ada tidak ya-nya begini ya karena memang untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan dibutuhkan respons kita terhadap kebenaran atau janji firman Tuhan itu kalau tadi kita awali pembicaraan ini ya Indi bahwa bahagia itu adalah suatu suasana hati yang dipenuhi dengan kebenaran dengan damai sejahtera dan sukacita orang kudus nah sekarang bagaimana mendapatkan itu bagaimana bisa punya suasana hati seperti itu nah firman katakan barang siapa menerima dia diberinya puasa menjadi anak-anak alam barang siapa menerima dia percaya kepadaku kata Tuhan Yesus seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup itu kebahagiaan nah percaya atau enggak ketika percaya kita harus merespon dengan menerima dia menerima dia sang kebenaran menerima dia sang firman menerima dia sang raja damai kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juri Selamat kita terlebih dahulu jadilah rajaku jadilah Tuhanku itu yang paling penting jadi saya setuju bahagia itu kita yang menciptakan tapi sebetulnya bahagia itu pemberian Tuhan kasih karunian cuman respons kita bagaimana jadi kalau saya misalnya ketemu dengan Indy saya bawa sebungkus gaduh-gaduh Indy ini gaduh-gaduh enak ini oleh-oleh ini aku beli di sana enak aku ingat kamu aku kasih ke kamu responsmu untuk menerima sebungkus gaduh-gaduh itu itulah yang boleh dikatakan Indy menciptakan akan kenikmatan makan gaduh-gaduh kalau disebut bahagia itu aku yang menciptakan saya bilang iya dalam batasan kamu tinggal menerima percaya menyambut menerima sudah nikmati itu awalnya tetapi saya bilang tidak karena kita tidak bisa bikin kebahagiaan kalau seperti perempuan Samaria tadi mau cari kebahagiaan pakai caranya dia rambut kawin cerai itu sudah lima kemudian tambah ke enam mungkin dia masih cantik masih usianya masih cukup muda masih cantik masih laku yang ke enam ternyata dia tercewa lagi dia mau apa saya pernah baca itu Elizabeth Taylor wanita tercantik pada zamannya Indy gak tahu ya Elizabeth Taylor itu siapa itu bintang film Hollywood apa yang zaman papi saya itu paling itu kawin cerai 10 kali seumur hidup saya baca ceritanya sampai 10 kali itu kesel itu gak capek gak buah ken sudah kamu bertopat terima Tuhan Yesus selesai mau belajar dari perempuan Samaria ketemu Tuhan dia langsung percaya dan dia ngalami perubahan demikian jadi apakah bahagia itu kita yang menciptakan sendiri oh kita gak bisa menciptakan kebahan tapi kalau sebatas itu adalah free will free choice mu untuk menyambutnya menerima dengan iman percaya akan kasihkannya kebahagiaan yang Tuhan tawarkan Yes itu benar jadi jawabannya ya tadi ya dan tidak memang ini yang dibutuhkan ya dan tidak tetapi semuanya ada kausanya ada alasan yang bisa disurpaikan sehingga ketika kita memilih free will kita kita ngerti karena emang terbatas itu tadi bahagia itu adalah pemberian ya oh ini saya dapetin apa namanya beberapa hikmat yang ketika membaca gak kepikiran kesana satu perempuan samaria kemudian bahagia yang ucapan bahagia itu kadang kan kita cuman baca oke tapi kunci bahagia ternyata ada unsurnya itu juga beberapa hal itu yang jadi harapan saya juga Anda mendapatkan apa yang luar biasa dari perbincangan kita di kesempatan kali ini Pak Serin boleh berikan apa namanya pesan semangat closing statement buat good news family semua yang mungkin saat ini sedang juga proses menuju bahagia yang otentik yang original yang seharusnya inside out silahkan jadi mulai dari diri sendiri kita ini kan hidup berkeluarga misalnya pasangan suami istri keluarga ada keluarga suami istri dengan anak-anak jadi bagaimana kita ini bisa punya keluarga bahagia ini kalau konteksnya keluarga jawabnya mulai dari diri sendiri mari cari kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan tutup masuk semuanya nanti kerukunan dalam keluarga dan sebagainya kebahagiaan keluarga akan ditambahkan kalau kita mulai dari diri sendiri jadi jangan mengharapkan orang lain berubah dulu berubah dengan menemukan kebahagiaan saya dulu pernah dengar kesaksian ini agak menyimpang tapi ini saya ceritakan ya seorang teman dia bilang dulu ketika aku pertama kali ketemu Tuhan Yesus aku bertopat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu suka ceritanya sudah luar biasa meluap dan begitu suka cerita aku naik mobil baru mobilku ditabrak becak sampai rusak sampai mbaret sampai itu mobil baru itu aku enggak enggak marah aku cuma ketawa seorang popo para popo hati hati kok bisa gitu karena sukacita itu melampaui sebuahnya damai sejahteranya itu enggak bisa diganggu dengan mobil baru yang mulus keserepet hatinya itu melekat kepada surga sehingga yang dunia ini tidak mempengaruhi tapi itu saat itu dia bilang begitu sekarang kalau aku punya mobil baru keserepet ya ngamuk dia bilang begitu berarti kan itu kembali kepada pertumbuhan rohani dan pengajaran kita yang terus-menerus dan tidak boleh berhenti sepertinya Tuhan kasih seperti karunia sesaat kamu ngalami seperti itu tapi itu benar saya juga ngalami tadi saya ceritakan bagaimana saya bersuka cita luar biasa saya begitu begitu ngerasakan dawezadra dan suka cita ketika pertama kali menyambut Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat menyanyi terus malam-malam dia tidur dan ketemu orang itu rasanya cuma pengen ketawa pengen senyum semuanya jadi indah dunia jadi indah karena bukan dunianya yang berubah jadi bukan daunnya tambah hijau bunganya tambah cantik tidak atau Pak tukang beca di depan rumah tambah cakep enggak tapi kita yang berubah mulai dari diri sendiri nanti orang kalau ngalami itu ngalami suka cita kebahagiaan itu itu suami akan melihat istrinya jadi cantik padahal enggak berubah istrinya tetap seperti itu kalau sudah tua tetap tua tapi bisa lihat kecantikannya karena apa? karena dia yang berubah nah ini kalau closing statement yang saya boleh sampaikan kepada pendengar semua pada Anda semua ya mulailah dari dirimu sendiri carilah kerajaan Allah dan benaranya nanti semuanya akan ditambahkan jangan takut berkat dengan pelihara pasti ya wow bold banget ya kita sudah dapetin semuanya dan itu yang jadi kunci bahagia sesederhana itu meskipun responnya harus terus meningkat dan mau bertumbuh kesediaan bertumbuh ya peser ya kesediaan bertumbuh baik thank you banget peser buat waktunya terima kasih dan kami juga berharap kita semua mendapatkan berkat yang sama dari perbincangan singkat ini kita semua boleh mendapatkan kabar baik dan kunci bahagia Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati selamat menikmati selamat menikmati